Halo guys, balik lagi sama gue NafiGaming disini di konten ngobrol-ngobrol belajar bareng Top Global dan kali ini gue bakalan ngeboin kepada kalian semua Raja Dunia Karina dengan total match Karina nya 2288 dan win rate nya 69,9% berikut adalah profil nya yang bisa kalian lihat disitu karena rangnya saat ini berada di point mythical glory 920 point dan berikut adalah build plus emblem yang bisa kalian tiru custom emblem nya Mage dengan talent yang misteri sub level 20 dan spell nya retribution oke lah tanpa banyak besar-beser like kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya oke guys kita sudah masuk ke dalam gameplaynya dan seperti yang kalian lihat disini early game dia langsung ngerusuh banget disini karena musuhnya juga ngerusuh jadi dirusuh balik iya guys kali ini kalian bakalan melihat Karina build damage bukan build tank walaupun sempat terkena nerf dari Moonton dari segi damage dan pertumbuhan atributnya di setiap level tapi Karina masih worth it banget untuk kalian gunakan untuk push rank di kasih roll jungler tentunya ya karena memang satu-satunya yang cocok untuk Karina itu cuman roll jungler tapi yang membedakan adalah ada dua tipe ada yang bikin damage ada yang bikin tank nah ini yang kalian lihat bakalan referensi kalian baik main Karina adalah emblem Mage dan damage nya juga damage magic full damage magic gak ada item defense sama sekali lo lihat dari sepatunya aja disini dia udah ngantongin sepatu magic penetration dan seperti biasa kalau Karina build damage langsung instan kill banget mau itu lu udah punya item ataupun belum asal lu pakai emblem Mage sih untuk hero-hero one-one Max man Assassin itu instan kill banget lu bisa lihat tadi one-one nya bahkan di komit ke arah dalam turret tapi masih bisa mati dan masih bisa selamut juga enggak mentang-mentang bikin build damage tapi Karina nya jadi lembek itu enggak masih cukup tanknya juga karena dia punya skill satu yang imun itu sih yang bener-bener ngeselin Karina gue juga kalau misalnya kayak ngelawan Karina itu skill satunya ini yang bener-bener annoying parah sih kayak pengen ngehit dia itu memang harus butuh damage magic bukan damage physical ya satu-satunya yang bisa nge-counter Karina itu adalah L damage magic tapi kalau misalnya lu pakai damage physical ya harus sabar-sabar aja nunggu sekitar tiga setengah detik untuk skill satunya bisa kereset atau cooldown oke disini dia mencoba untuk komit ke arah atas ada Hilda yang sudah diberataui keberadaannya disini dan langsung dikomit Hilda tank langsung satset-satset mati itu adalah kekuatan Karina kalau kalian full build damage magic di early game bahkan Hilda yang tank aja itu langsung tumbang sementara untuk item selanjutnya akan dia beli adalah ya betul sekali calamity reaper yang bisa kalian menandalkan disini dari item salamity reaper adalah efeknya tuh dimeng ngasih tru dimeng walaupun sudah bikin magic defense walaupun early game ini 3G ini kayaknya belum ada yang udah jadi pena ya tapi terus walaupun lu dari jadi Athena musuhnya dengan calamity reaper ini adalah pilihan yang terbaik untuk ngasih damage dari musuh yang udah ada kayak Athena shield radian armor karena emang efeknya tru dimeng tadi yang lu bilang gitu nah lu lihat nih tank Johnson langsung satset-satset tapi di situ dia ada shield sayang banget kalau dia udah nggak ada shield tadi bakalan mati sih dan disini langsung aja dia safirnya dia pintar sih cari yang darahnya tipis-tipis untuk dipanis sebenarnya kalau misalnya musuh dia pakai emblem jangglarin ya bakalan bisa ngimbangin sih tapi disini karinanya udah nggak bisa di diganggu-gugat sih ini udah ngeri banget demeknya menit empat udah dapetin turtle dapetin buff semena-mena aja udah ini tuh lihat Yes bahkan disitu safirnya harus menggunakan sprint untuk menghindar dari serangan Karina memang dari segi movement speed juga Karina ini dia punya mobilitas yang tinggi banget dari skill satunya aja udah kayak berasa neken spell sprint coy aduh Oke double kill triple kill di sini di follow up demeknya sama seorang apa tuh lupa gua nama hero yang saking lama gue nggak ngeliat itu hero sampai lupa guna nama hero ya poveus ya di sini gunanya poveus untuk nge-counter wan-wan ya tapi di situ wan-wannya langsung aja di mega kill oleh seorang Karina item selanjutnya bakalan ke arah konsentrat energi kayaknya ya oke di sini dia mencoba untuk farming terlebih dahulu farming jungle walaupun emblem magi tapi kalau itemnya udah jadi kayak gini guys cepet-cepet juga menurut gua nge-clear jungle monster jadi nggak melulu harus dianggol menurut gue ya lebih optimal kalau kalian bikin damage malah kayak early gamenya itu bisa kalian dapetin gitu loh kalian juga udah wajib ada satu hero untuk light game untuk jaga-jaga aja tapi ini early gamenya udah di habisin banget sih sama Karina dan teman-temannya walaupun disitu terlihat Johnsonnya berputar-putar Hilda disini langsung aja di komit kah dan lu lihat guys Hilda dua kali combo skill langsung mati gua nggak tahu udah apa dia dia build damage Hildanya sampai sekerupuk itu eventnya dan Johnson langsung diulti dan mati disini dan bahkan yinnya juga terkena monster kill nggak ada yang bisa berkutik dari damage seorang Karina yang udah jadi Holy Crystal double kill bahkan yang didapatkan dengan cukup baik cepat sekali permainannya ya guys ya Tartal disini diamankan begitu saja gua nggak tahu disini kenapa musuhnya sampai se apa ya seciut itu untuk hadapin Karina dan double kill gampang udah enak banget kayaknya ngedapetin dobel kira gua heret deh kalau ngeliat atau nontonin top global main hero gitu kayak enak banget gitu loh kayak ada beban damage-nya juga kayak ngecit early game bisa sesakit ini dan bahkan lu lihat ya serata enggak ada yang tersisa sama sekali ya perbandingan level tentunya yang membedakan dan item disini kalau kalian lihat itemnya udah jadi empat item dan ini yang ngebuat musuhnya jadi terlihat instant dan gampang untuk dipanisnya kalau kalian udah ngedapetin early dan ngumpulin gold sebanyak mungkin dan goldnya itu kalahnya dua kali terlipat dari musuh ya ini yang akan terjadi itu walaupun lu Jok sonteng tetep aja tiga kali kombo langsung mati 12 poin kill di menit 8 ini bukan main sih nggak ngotak ada Kagura yang diduel sama in dia nunggu disitu tapi ada Hilde mencoba untuk backup nggak mau terlalu overcomit kayaknya karena kalau dia di-shutdown sama salah satu musuh ini bakalan snowball banget nih efeknya bakalan bisa ke arah light game dan bakalan maskin berat untuk Karina nya bisa menangin game tapi kita lihat guys apa yang akan dilakukan dia menarik nih menarik untuk ditiru gameplay dari segi gameplay cukup mudah adalah ya untuk kita tiru menurut gua kayak rotasinya tadi kalau kalian ikutin dari emblem dari item dan gameplay di early game nya tadi gue yakin kalian bisa lah ngedapetin tuh ngedapetin gameplay atau skill kayak dia walaupun disini diulti sama Yin tapi guys lu lihat demiknya nggak ngotak sama sekali double kill skill sangat mudah didapatkan gue yakin disini walaupun nggak ada item defense sama sekali yang dikantongin sama Karina tapi sih skill satunya ini ngebuat Karina pede walaupun diulti sama Yin walaupun digengbeng sama siapapun disini kayak Wanwan Gilda tetep aja nggak ada yang bisa nembuh skill 1 itu si Karina ini kalau lagi-lagi skill 1 imunnya itu harus ditungguin dulu satu-satunya bisa ngepanis Karina mungkin Xavier dan Johnson ya dari segi damage magic ke Xavier cukup lah cukup tahu tapi guys bukan main itu di dalam turut anjir langsung hilang 3 biji di dalam turut guys hilang mau kabur kemana lagi coba itu turut itu adalah tempat yang paling aman untukmu tetapi diudek juga di dalam turut dan hilang ini bener-bener nggak ngerti lagi gua kalian harus cobain sih kalian harus tiru yang namanya item yang dia bikin saat ini Kalimitan Ripper konsentrat energi Holy Kristal Divine Glaive dan yang terakhir ini gua nggak tahu dia belakang bikin apa apakah winter atau masih modemag lagi dan nggak lupa disini kupranya si kupranya gokil Xavier langsung aja disitu di Shadow Assault dan mati lagi di sini hildanya dance of death dan soft Blades mendapatkan triple kill set 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 Karinanya udah mau 30 kill di menit 10 Wah siapa yang bisa menghentikan Karina bro kalau udah kayak gini Demeknya udah nggak masuk akal musuh emang harus Atena shield dan Radian Armor menurut gua Atena shield aja nggak cukup harus ditambah Radian Armor karena kenapa Divine Glaive disini itu udah bisa nge-counter item Atena shieldnya musuh jadi menurut gua itu harus ada satu tambahan di fan magic yaitu Radian Armor buat kalian yang ketemu Karina tipikal magic DM kayak gini buildnya yaitu sih harus respect dua item itu kalau kamu di instan kill banget Oke kita lihat war diarah top line disitu gini berhasil mendapatkan seorang clean tapi disini dibalaskan di counter balik Xavier Yin dan juga Johnsonnya nggak tahu gua disini mereka mau ngapain nggak ada yang datang sama sekali wananya sibuk sendiri Hildanya juga sibuk nge-push split-push karena nggak ada yang bisa mereka lawan ketemu misalnya war berlima lagi bakalan kalah juga jadi mungkin salah satu ya salah satu strateginya ya split-push tapi enggak enggak optimal juga lu lihat guys one-one itu dua kali combo langsung hilang fix Karina bisa nge-counter one-one jadi kalau misalnya kalian ketemu one-one pakai aja Karina guys satu-satunya hero yang nggak satu-satunya salah satu hero yang bisa nge-counter satu-satunya one-one adalah Karina tapi dengan catatan harus build damage bukan build tank kalau build tank malah lu nge-aktifin crossbow tank nya one-one secara cepat kalau gitu ya Oke ternyata dia beli item magi yang paling mahal ya untuk item terakhirnya di sekuris itu Oke apa yang akan dia lakukan Blood Wings juga ngasih shield sih guys jadi ini bisa kalian tiru ya dengan catatan kalian harus kaya dulu di early game disini terbukti 12.000 yang diagapatkan adalah dari total semua kill yang dihasilkan 24 kill selama 10 menit lebih hampir 30 kill guys wah kacau nih orang nih main Karinanya dan bahkan belum pernah kepikop sama sekali dan disini legendary dengan sangat cepat triple kill money cut oh enggak dia harus terpik off di air-air tapi menurut gua disini dia bener-bener nol mati ya harusnya ya tapi karena udah akhir-akhir kayak ya tapi oh udah lah udah lah masa bodoh lah gas aja ya udah menang juga gitu lu bisa lihat disini dia ngedapetin MPP dan poin killnya 26 poin dan untuk total keseluruhan matchnya dia mendapatkan 16 poin dan ngejadiin dia MPP ini bener-bener build dan gameplay Karina yang bisa kalian ikutin secara gampang lah ya dari tadi kalau kalian lihat gitu loh cara dia jaman mainkan Karina bisa kalian tirulah thank you buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya jangan lupa kalian juga bisa request URL menarik lainnya tinggalin aja di kolom komentar sampai ketemu di konten gue selanjutnya bye bye guys